A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan orang Yahudi berkata, Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki, tanpa perhitungan. Ingatlah, ketika Allah berfirman, Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Sesungguhnya, orang-orang yang memperjual belikan janji Allah, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih. Dan tidak mungkin seorang nabi berhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berhianat? Niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dihianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka, dari karunianya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu, akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah, warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Setiap yang bernyawa, akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah, diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rosul-rosulmu. Dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, engkau tidak pernah mengingkari janji. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya, daripada Allah? Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, Bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mu'min? Maka Allah akan memberi keputusan diantara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Tidak ada seorang pun diantara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Dan diantara orang-orang yang mengatakan, Kami ini orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Dan orang-orang Yahudi berkata, Tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi riski sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah Muhammad Milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah Milik Allah Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya Mereka itu tidak beriman. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata Jadilah Maka jadilah sesuatu itu Firmanya adalah benar Dan miliknyalah segala kekuasaan pada waktu sangka kala ditiup Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata Dialah yang maha bijaksana Maha teliti Katakanlah Muhammad Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya Dan riski yang baik-baik Katakanlah Semua itu untuk orang-orang yang beriman Dalam kehidupan dunia Dan khusus untuk mereka saja Pada hari kiamat Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu Untuk orang-orang yang mengetahui Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan Bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab Yang seburuk-buruknya Kepada mereka Orang Yahudi Sampai hari kiamat Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya Dan sesungguhnya Dia maha pengampun Maha penyayang Dan sungguh Kami telah menempatkan Bani Israel Di tempat kediaman yang bagus Dan kami beri mereka riski yang baik Maka mereka tidak berselisih Kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan Yang tersebut dalam Taurot Sesungguhnya Tuhan Kamu akan memberi keputusan antara mereka Pada hari kiamat Tentang apa yang mereka perselisihkan itu Dan itulah kisah kaum ad yang mengingkari Tanda-tanda kekuasaan Tuhan Mereka mendurhakai rosul-rosulnya Dan meneruti perintah semua penguasa Yang sewenang-wenang lagi durhaka Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini Dan begitu pula di hari kiamat Ingatlah Kaum ad itu ingkar kepada Tuhan mereka Sungguh Binasalah kaum ad Umat hud itu Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat Lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka Neraka itu Seburuk-buruk tempat yang dimasuki Dan mereka diikuti dengan laknat di sini dunia Dan begitu pula pada hari kiamat Laknat itu Seburuk-buruk pemberian yang diberikan Dan jika engkau merasa heran Maka yang mengherankan adalah ucapan mereka Apabila kami telah menjadi tanah Apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya Dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya Mereka adalah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat Memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan Yang tidak mengetahui sedikitpun Bahwa mereka disesatkan Ingatlah Alangkah buruknya Dosa yang mereka pikul itu Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat Dan berfirman Dimanakah sekutu-sekutuku itu Yang karena membelanya Kamu selalu memusuhi mereka Nabi-nabi Dan orang yang beriman Orang-orang yang diberi ilmu berkata Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini Ditimpakan kepada orang yang kafir Agar dia menjelaskan kepada mereka Apa yang mereka perselisihkan itu Dan agar orang kafir itu Mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan Yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat Menjadi cerai berai kembali Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu Sebagai alat penipu di antaramu Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya Dari golongan yang lain Allah hanya menguji kamu dengan hal itu Dan pasti pada hari kiamat Akan dijelaskannya kepadamu Apa yang dahulu kamu perselisihkan itu Sesungguhnya menghormati hari Sabtu Hanya diwajibkan Atas orang Yahudi Yang memperselisihkannya Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan Di antara mereka Pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya Dan pada hari kiamat Kami keluarkan baginya Sebuah kitab dalam keadaan terbuka Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali Menurut pikiranmu Maka mereka akan bertanya Siapa yang akan menghidupkan kami kembali Katakanlah Yang telah menciptakan kamu pertama kali Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu Dan berkata Kapan kiamat itu akan terjadi Katakanlah Barangkali waktunya sudah dekat Itu pada hari ketika dia memanggil kamu Dan kamu mematuhinya Sambil memujinya Dan kamu mengira Rasanya hanya sebentar saja Kamu berdiam di dalam kubur Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya Melainkan kami membinasakannya Sebelum hari kiamat Atau kami siksa penduduknya Dengan siksa yang sangat keras Yang demikian itu Telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz Ia iblis berkata Terangkanlah kepadaku Inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku Sampai hari kiamat Pasti akan aku sesatkan keturunannya Kecuali sebagian kecil Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Dialah yang mendapat petunjuk Dan barang siapa dia sesatkan Maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong Bagi mereka selain dia Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat Dengan wajah tersungkur Dalam keadaan buta Bisu Dan tuli Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam Setiap kali nyala api jahannam itu akan padam Kami tambah lagi Nyalanya bagi mereka Itulah balasan bagi mereka Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami Dan karena mereka berkata Apabila kami telah menjadi tulang belulang Dan benda-benda yang hancur Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali Sebagai mahluk baru Dan apakah mereka tidak memperhatikan Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi Adalah maha kuasa pula Menciptakan yang serupa dengan mereka Dan dia telah menetapkan waktu tertentu Mati atau dibangkitkan bagi mereka Yang tidak diragukan lagi Maka orang zalim itu Tidak menolaknya Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung Dan kamu akan melihat bumi itu datar Dan kami kumpulkan seluruh manusia Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya Dan kafir terhadap perjumpaan dengan dia Maka hapuslah amal-amal mereka Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian Bagi mereka pada hari kiamat Dan setiap orang dari mereka Akan datang kepada Allah sendiri-sendiri Pada hari kiamat Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu Dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu Pada waktu yang lain Barang siapa berpaling darinya Al-Quran Maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat Dosa pada hari kiamat Mereka kekal di dalam keadaan itu Dan sungguh Buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat Pada hari kiamat Sangka kalah ditiup yang kedua kali Dan pada hari itu Kami kumpulkan orang-orang yang berdosa Dengan wajah biru muram Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Maka sungguh Dia akan menjalani kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkannya Pada hari kiamat Dalam keadaan buta Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat Maka tidak seorang pun dirugikan Walau sedikit Sekalipun hanya seberat biji sawi Pasti kami mendatangkannya pahala Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan Dan sungguh Hari kiamat itu pasti datang Tidak ada keraguan padanya Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun Yang di dalam kubur Sambil memalingkan lambungnya Dengan congkak Untuk menyesatkan manusia Dari jalan Allah Dia mendapat kehinaan di dunia Dan pada hari kiamat Kami berikan kepadanya Rasa azab neraka Yang membakar Sesungguhnya orang-orang beriman Orang Yahudi Orang Sabi'in Orang Nasrani Orang Majusi Dan orang Mushrik Allah pasti memberi keputusan di antara mereka Pada hari kiamat Sungguh Allah menjadi saksi Atas segala sesuatu Dan dialah yang menghidupkan kamu Kemudian mematikan kamu Kemudian menghidupkan kamu kembali Pada hari kebangkitan Sungguh Manusia itu Sangat kufur nikmat Allah akan mengadili di antara kamu Pada hari kiamat Tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya Kemudian Sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu Pada hari kiamat Dan sungguh Mereka kaum Mushrik Mekah Telah melalui negeri Sodom Yang dulu dijatuhi hujan yang buruk Hujan batu Tidakkah mereka menyaksikannya Bahkan mereka itu Sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya Pada hari kiamat Dan dia akan kekal dalam azab itu Dalam keadaan terhina Dan janganlah engkau hinakan aku Pada hari mereka dibangkitkan Dan kami jadikan mereka para pemimpin Yang mengajak manusia ke neraka Dan pada hari kiamat Mereka tidak akan ditolong Dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini Sedangkan pada hari kiamat Mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya Suatu janji yang baik Surga Lalu dia memperolehnya Dengan orang yang kami berikan kepadanya Kesenangan hidup duniawi Kemudian pada hari kiamat Dia termasuk orang-orang yang diseret Kedalam neraka Katakanlah Muhammad Bagaimana pendapatmu Jika Allah menjadikan untukmu malam itu Terus menerus sampai hari kiamat Siapakah Tuhan selain Allah Yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu Apakah kamu tidak mendengar Katakanlah Muhammad Bagaimana pendapatmu Jika Allah menjadikan untukmu Siang itu terus menerus Sampai hari kiamat Siapakah Tuhan selain Allah Yang akan mendatangkan malam kepadamu Sebagai waktu istirahatmu Apakah kamu tidak memperhatikan Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang Agar kamu Beristirahat pada malam hari Dan agar kamu mencari sebagian karunianya Pada siang hari Dan agar kamu Bersyukur kepadanya Dan ingatlah Pada hari ketika dia Allah menyeru mereka Dan berfirman Dimanakah Sekutu-sekutuku Yang dahulu kamu sangka Dan kami datangkan dari setiap umat Seorang saksi Lalu kami katakan Kemukakanlah Bukti kebenaranmu Maka taulah mereka Bahwa yang hak kebenaran itu Milik Allah Dan lenyaplah dari mereka Apa yang dahulu mereka ada-adakan Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka Dan kami telah menganugerahkan kepadanya Perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya Sungguh berat dibikul Oleh sejumlah orang yang kuat-kuat Ingatlah Ketika kaumnya berkata kepadanya Janganlah engkau terlalu bangga Sungguh Allah tidak menyukai Orang yang membanggakan diri Dan carilah pahala negeri akhirat Dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu Di dunia Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi Sungguh Allah tidak menyukai Orang yang berbuat kerusakan Dia korun berkata Sesungguhnya aku diberi harta itu Semata-mata Karena ilmu yang ada padaku Tidakkah dia tahu Bahwa Allah telah membinasakan Umat-umat sebelumnya Yang lebih kuat daripadanya Dan lebih banyak mengumpulkan harta Dan orang-orang yang berdosa itu Tidak perlu ditanya Tentang dosa-dosa mereka Maka keluarlah dia Korun Kepada kaumnya Dengan kemegahannya Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia Berkata Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan Seperti apa Yang telah diberikan kepada korun Sesungguhnya Dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata Celakalah kamu Ketahuilah Pahala Allah lebih baik Bagi orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Dan pahala yang besar itu Hanya diperoleh Oleh orang-orang yang sabar Maka kami benamkan dia korun Bersama rumahnya ke dalam bumi Maka tidak ada baginya Satu golongan pun Yang akan menolongnya Selain Allah Dan dia tidak termasuk Orang-orang yang dapat membela diri Sesungguhnya Allah Yang mewajibkan engkau Muhammad Untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali Katakanlah Muhammad Tuhanku mengetahui Orang yang membawa petunjuk Dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri Dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka Dan pada hari kiamat Mereka pasti akan ditanya Tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan Katakanlah Berjalanlah di bumi Maka perhatikanlah Bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir Sungguh Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Dan dia Ibrahim berkata Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah Hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang Di antara kamu Dalam kehidupan di dunia Kemudian pada hari kiamat Sebagian kamu akan saling mengingkari Dan saling mengutuk Dan tempat kembalimu Ialah neraka Dan sama sekali tidak ada penolong bagimu Allah yang memulai penciptaan makhluk Kemudian mengulanginya kembali Kemudian kepadanya Kamu dikembalikan Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah berdirinya langit dan bumi Dengan kehendaknya Dengan kehendaknya Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi Seketika itu Kamu keluar dari kubur Dan dialah yang memulai penciptaan Kemudian mengulanginya kembali Dan itu lebih mudah baginya Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi Dan dialah yang maha perkasa Maha bijaksana Allah yang menciptakan kamu Kemudian memberimu riski Lalu mematikanmu Kemudian menghidupkanmu kembali Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu Yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu Maha suci dia Dan maha tinggi Dari apa yang mereka persekutukan Dan orang-orang yang diberi ilmu Dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir Sungguh Kamu telah berdiam dalam kubur Menurut ketetapan Allah Sampai hari berbangkit Maka inilah hari berbangkit itu Tetapi dahulu Kamu tidak meyakininya Menciptakan dan membangkitkan kamu Bagi Allah Hanyalah seperti menciptakan Dan membangkitkan satu jiwa saja Mudah Sesungguhnya Allah maha mendengar Maha melihat Sesungguhnya Hanya di sisi Allah Ilmu tentang hari kiamat Dan dia yang menurunkan hujan Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim Dan tidak ada seorang pun Yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan dikerjakannya besok Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui Di bumi mana Dia akan mati Sungguh Allah maha mengetahui Maha mengenal Sungguh Tuhanmu Dia yang memberikan keputusan diantara mereka Pada hari kiamat Tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya Dan orang-orang kafir berkata Kepada teman-temannya Maukah kami tunjukkan kepadamu Seorang laki-laki Yang memberitakan kepadamu Bahwa apabila badanmu telah hancur Sehancur-hancurnya Kamu pasti akan dibangkitkan kembali Dalam ciptaan yang baru Jika kamu menyeru mereka Mereka tidak mendengar seruanmu Dan sekiranya mereka mendengar Mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu Dan pada hari kiamat Mereka akan mengingkari kemusyirikanmu Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu Seperti yang diberikan oleh Allah Yang maha teliti Sungguh Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati Dan kamilah Yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan Dan segala sesuatu Kami kumpulkan Dalam kitab yang jelas Lauh Mahfuz Katakanlah Muhammad Yang akan menghidupkannya ialah Allah Yang menciptakannya pertama kali Dan dia Maha mengetahui Tentang segala makhluk Iblis berkata Ya Tuhanku Tangguhkanlah aku Sampai pada hari mereka Adalah kerugian yang nyata Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya Menghindari azab yang buruk pada hari kiamat Sama dengan orang mu'min Yang tidak kena azab Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim Rasakanlah olehmu Balasan Apa yang telah kamu kerjakan Kemudian Sesungguhnya kamu pada hari kiamat Akan berbantah-bantahan Di hadapan Tuhanmu Dan sekiranya orang-orang yang zalim Mempunyai segala apa yang ada di bumi Dan ditambah lagi sebanyak itu Niscaya mereka akan menebus dirinya Dengan itu Dari azab yang buruk pada hari kiamat Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah Yang dahulu Tidak pernah mereka perkirakan Dan pada hari kiamat Engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta Terhadap Allah Wajahnya menghitam Bukankah neraka jahannam itu Tempat tinggal Bagi orang yang menyombongkan diri Dan mereka tidak mengagungkan Allah Sebagaimana mestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya Pada hari kiamat Dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha suci dia Dan maha tinggi dia Dari apa yang mereka persekutukan Dan sangka kalah pun ditiup Maka matilah semua makhluk Yang di langit dan di bumi Kecuali mereka yang dikehendaki Allah Kemudian ditiup sekali lagi Sangka kalah itu Maka seketika itu Mereka bangun dari kuburnya Menunggu keputusan Allah Dan bumi padang masyar Menjadi terang-benderang Dengan cahaya keadilan Tuhannya Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka Diberikan kepada masing-masing Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan Lalu diberikan keputusan diantara mereka Secara adil Sedang mereka tidak dirugikan Dan kepada setiap jiwa Diberi balasan dengan sempurna Sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya Dan dia lebih mengetahui Apa yang mereka kerjakan Orang-orang yang kafir Dikiring ke neraka Jahanam Secara berombongan Sehingga apabila mereka sampai kepadanya Neraka Pintu-pintunya dibukakan Dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-rasul Dari kalangan kamu Yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu Dan memperingatkan kepadamu Akan pertemuan dengan harimu ini Mereka menjawab Benar Ada Tetapi ketetapan azab Pasti berlaku terhadap orang-orang kafir Dikatakan kepada mereka Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu Kamu Kekal di dalamnya Maka neraka Jahanam itulah Seburuk-buruk tempat tinggal Bagi orang-orang yang menyombongkan diri Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya Diantar ke dalam surga Secara berombongan Sehingga apabila mereka sampai kepadanya Surga Dan pintu-pintunya telah dibukakan Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka Kesejahteraan Dilimpahkan atasmu Berbahagialah kamu Maka masuklah kamu Kekal di dalamnya Dan mereka berkata Segala puji bagi Allah Yang telah memenuhi janjinya kepada kami Dan telah memberikan tempat ini Kepada kami Sedang kami diperkenankan menempati surga Dimana saja yang kami kehendaki Maka surga itulah Sebaik-baik balasan Bagi orang-orang yang beramal Dan engkau Muhammad Akan melihat malaikat-malaikat Melingkar di sekeliling ars Bertasbih sambil memuji Tuhannya Lalu diberikan keputusan di antara mereka Hamba-hamba Allah Secara adil Dan dikatakan Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Kepada mereka Diperlihatkan neraka Pada pagi dan petang Dan pada hari terjadinya kiamat Lalu kepada malaikat diperintahkan Masukkanlah fir'aun dan kaumnya Kedalam azab yang sangat keras Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya Engkau melihat bumi itu kering dan tandus Tetapi apabila kami turunkan hujan diatasnya Niscaya ia bergerak dan subur Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya Pasti dapat menghidupkan yang mati Sesungguhnya Dia maha kuasa Atas segala sesuatu Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami Mereka tidak tersembunyi dari kami Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka Yang lebih baik Ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa Pada hari kiamat Lakukanlah apa yang kamu kehendaki Sungguh Dia maha melihat Apa yang kamu kerjakan Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya Dan tidak seorang perempuan pun Yang mengandung dan yang melahirkan Melainkan semuanya Dengan sepengetahuannya Pada hari ketika dia Allah menyeru mereka Dimanakah sekutu-sekutuku itu Mereka menjawab Kami nyatakan kepada engkau Bahwa tidak ada seorang pun di antara kami Yang dapat memberi kesaksian Bahwa engkau mempunyai sekutu Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami Setelah ditimpa kesusahan Pastilah dia berkata Ini adalah hakku Dan aku tidak yakin Bahwa hari kiamat itu akan terjadi Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku Sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya Maka sungguh Akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir Tentang apa yang telah mereka kerjakan Dan sungguh Akan kami timpakan kepada mereka Azab yang berat Allah yang menurunkan kitab Al-Quran Dengan membawa kebenaran Dan neraca keadilan Dan tahukah kamu Boleh jadi Hari kiamat itu sudah dekat Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat Meminta agar hari itu segera terjadi Dan orang-orang yang beriman Merasa takut kepadanya Dan mereka yakin Bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi Ketahuilah Bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah Tentang terjadinya kiamat itu Benar-benar telah tersesat jauh Dan kamu akan melihat mereka Dihadapkan ke neraka Dalam keadaan tertunduk Karena merasa hina Mereka melihat dengan pandangan yang lesu Dan orang-orang yang beriman berkata Sesungguhnya Orang-orang yang rugi Ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri Dan keluarganya Pada hari kiamat Ingatlah Sesungguhnya orang-orang zalim itu Berada dalam azab yang kekal Dan yang menurunkan air dari langit Menurut ukuran yang diperlukan Lalu dengan air itu Kami hidupkan negeri yang mati Tandus Seperti itulah kamu Akan dikeluarkan dari kubur Dan kami berikan kepada mereka Keterangan-keterangan yang jelas Tentang urusan agama Maka mereka tidak berselisih Kecuali setelah datang ilmu kepada mereka Karena kedengkian yang ada di antara mereka Sungguh Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka Pada hari kiamat Terhadap Apa yang selalu mereka perselisihkan Katakanlah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu Setelah itu Mengumpulkan kamu pada hari kiamat Yang tidak diragukan lagi Tetapi kebanyakan manusia Tidak mengetahui Dan siapakah yang lebih sesat Daripada orang-orang Yang menyembah selain Allah Sembahan yang tidak dapat Memperkenankan doanya Sampai hari kiamat Dan mereka lalai Dari memperhatikan doa mereka Dan tidakkah mereka memperhatikan Bahwa sesungguhnya Allah Yang menciptakan langit dan bumi Dan dia tidak merasa payah Karena menciptakannya Dan dia kuasa menghidupkan yang mati Begitulah Sungguh Dia maha kuasa Atas segala sesuatu Yaitu Pada hari ketika mereka mendengar suara dasyat Dengan sebenarnya Itulah hari keluar dari kubur Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain Kebangkitan setelah mati Pandangan mereka tertunduk Ketika mereka keluar dari kuburan Seakan-akan Mereka belalang yang berterbangan Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu Orang-orang kafir berkata Ini adalah hari yang sulit Untuk menggantikan kamu Dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia Dan membangkitkan kamu kelak di akhirat Dalam keadaan yang tidak kamu ketahui Pada hari itu Mereka semuanya dibangkitkan Allah Lalu diberitakannya kepada mereka Apa yang telah mereka kerjakan Allah menghitungnya Semua amal perbuatan itu Meskipun mereka Telah melupakannya Dan Allah Maha menyaksikan Segala sesuatu Tidakkah engkau perhatikan Bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang Melainkan dialah yang keempatnya Dan tidak ada lima orang Melainkan dialah yang keenamnya Dan tidak ada yang kurang dari itu Atau lebih banyak Melainkan dia Pasti ada bersama mereka Dimanapun mereka berada Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka Pada hari kiamat Apa yang telah mereka kerjakan Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu Ingatlah Pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah Lalu mereka bersumpah kepadanya Bahwa mereka bukan orang musyrik Sebagaimana mereka bersumpah kepadamu Dan mereka menyangka bahwa Mereka akan memperoleh suatu manfaat Ketahuilah Bahwa mereka Orang-orang pendusta Kaum kerabatmu dan anak-anakmu Tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat Dia akan memisahkan antara kamu Dan Allah maha melihat Apa yang kamu kerjakan Mereka yang berkata kepada orang-orang ansur Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin Yang ada di sisi Rasulullah Sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah Padahal milik Allah lah Perbendaharaan langit dan bumi Tetapi orang-orang munafik itu Tidak memahami Atau apakah kamu memperoleh janji-janji Yang diperkuat dengan sumpah dari kami Yang tetap berlaku sampai hari kiamat Bahwa kamu Dapat mengambil keputusan Sekehendakmu Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya Tanah Dan mengeluarkan kamu Pada hari kiamat Dengan pasti Aku bersumpah dengan hari kiamat Apakah manusia mengira Bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali Tulang belulangnya Dia bertanya Kapankah hari kiamat itu Dan bulan pun telah hilang cahayanya Lalu matahari dan bulan dikumpulkan Yaitu Pada hari ketika sangka kalah ditiup Lalu kamu datang berbondong-bondong Kemudian jika dia menghendaki Dia membangkitkannya kembali Maka apabila datang suara yang memekahkan Tiupan sangka kalah yang kedua Pada hari itu Manusia lari dari saudaranya Dan dari ibu dan bapaknya Dan dari istri dan anak-anaknya Setiap orang dari mereka pada hari itu Mempunyai urusan yang menyibukkannya Pada hari itu Ada wajah-wajah yang berseri-seri Tertawa dan gembira ria Dan pada hari itu Ada pula wajah-wajah yang tertutup debu Suram Tutup oleh kegelapan Ditimpa kehinaan Dan kesusahan Mereka itulah Orang-orang kafir yang durhaka Tidakkah mereka itu mengira Bahwa sesungguhnya Mereka akan dibangkitkan Dan demi hari yang dijanjikan Sungguh Dialah yang memulai penciptaan makhluk Dan yang menghidupkannya kembali Sungguh Allah benar-benar kuasa Untuk mengembalikannya Hidup setelah mati Sudahkah sampai kepadamu Berita tentang hari kiamat